Intro Untuk perkara di tujuh korporasi, ini sampai sekarang masih dalam proses penyidikan. Mungkin tidak lama lagi akan segera kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Sepanjang penyidikan kita tetap melakukan pemeriksaan saksi termasuk mencari aliran uang sebagai barang kursi. Karena di dalam perkara ini untuk lima korporasi kita sangka melanggar Undang-Undang Tidak Bidana Korupsi dan DPPU. Sedangkan untuk dua korporasi kita sangka melanggar Undang-Undang DPPU. Jadi untuk tujuh tersangka ini setelah kita tetapkan pada bulan Juli yang lalu sebagai tersangka korporasi. Untuk orangnya beberapa saat sebelum itu sudah ditetapkan Bapak Surya Darmadi dan mantan Bupati Indra Kirihulu yang keduanya sudah dibuktus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, gitu enggak? Yang baru tidak ada karena ini kan pengembangan. Kita menemukan aliran uang untuk transparansi kepada masyarakat. Maka hari ini kita sampaikan perkembangan penanganan perkara dalam hal ini penyidikan terkait dugaan Tidak Bidana Korupsi dan DPPU dari Duta Palma Group, tujuh perusahaan tadi. Jadi kita terus mengawasi transaksi-transaksi yang terjadi pada tujuh perusahaan, termasuk aliran dana. Apakah kemudian dana-dana itu hasil daripada Tidak Bidana atau DPPU itu terus kita kasih? Seperti hari ini, kita menduga itu DPPU maka kita lakukan penyidikan. Perusahaan sampai saat ini masih pengurusnya masih ada, tapi terhadap aset-asetnya kita lakukan penyidikan.